Oke guys, ini kalau emang nyambung gue gak tau ini di-upload yang kapan Cuman tepat sebelum gue nge-react yang ini nih gue bikin video ini Sebelumnya gue nge-react ayah Yang to be continued terus gue nangis Ini masih terbawa emosi yang sama nih Cuman ya kita kali ini dapet cekeringan dari RKJ Baby Graduation Special Show Oke bang, ini adalah sebuah video yang isinya RKJ Dibawakan oleh Shani, Baby, dan Cindy Cindy-nya Cindy Hapsari atau Cindy Yuvia Apa Cindy Senora? Mari kita tonton Yes, gue udah lama buat gak denger Dan setiap kali gue denger intro ini yang gue inget adalah Veranda Stella sama Baby Baby ini gak terganti kan? Kali ini disini ada Shani Indira Wah gila sih Baby sih Baby sih dancer banget sih keliatan disini Wah ini lagunya Baby banget nih gitu loh Cikidik cikita cikidik cikita cikidik cikita Wah gila sih Mungkin bisa dibilang ini formasi RKJ terbaik setelah original kali Gue gak tau Gue gak ngikutin selama ini RKJ dibawakan oleh siapa-siapa aja Cuman Men, kalo sebuah renegasi jore unit song dibawakan Shani, Baby, dan Shin Hub Siapa yang bisa ngalahin? Gas! Di suatu tempat seseorang Bararara Itu tak boleh Itu tak boleh Itu tak boleh Oh gila Momen-momen RKJ Gila 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 RKJ ini termasuk lagu yang middle gitu Jadi kayak Wih Oh short version Harusnya kalo long versionnya dia ngulang lagi dari Interlude-nya yang kayak intro gitu Habis suka first lagi Ini langsung kayak Interlude tengah Tadi gue mau ngomong apa? Renekin si jore ini unit song yang Middle lah gitu Gak terlalu ngegas kayak Kagami no Nakano Gak terlalu lembut kayak Yokaze no Shiwaza gitu Middle kayak Kayak apa ya? Nyaman Hitungannya mungkin yang se-level sama ini Arashino Yoruniwa se-level sama ini Menurut gue ya Apa ya? Hitoshisano defense Segitulah powernya Beda sama kayak Blue Rose Blue Rose tuh Powerful gitu Himawari Himawari tuh hitungannya powerful Yang jelas gue suka dari awal sih Renekin si jore ini menantang Chord-chordnya juga menantang Waktu gue ngulik pertama Wow Selain daripada lagunya yang memang enak Isi dari liriknya sendiri juga menggugah untuk gue bahas Walaupun sebenernya udah lewat sih Aturan nanti cinta Itu kan kayak satu fenomena yang Kemarin sempet rame ya Terus Kemarin gue sempet mengutarakan Apa Stans gue Gue berdiri di pihak yang apa gitu Menurut gue Opini gue gimana Lalu ada komen-komen yang bilang Jadi menurut abang Kalau Golden Rose itu Tidak ada Lantas kenapa Lantas kenapa Ada lagunya Aturan nanti cinta Gitu-gitu Ya namanya lagu ya Sekarang gue bales gini dah Kalau ada yang punya argumen Melempar ke gue bang Kalau emang Golden Rose gak ada Terus kenapa ada lagu Judulat aturan nanti cinta Sekarang gue tanya balik Kenapa juga ada lagu Idol nanti Yoba Naide yang isi liriknya Seorang idol juga punya cinta Nah lo Kayak gitu mah Yaudah lah Namanya fenomena Fenomena bisa aja dijadiin lagu Kayak gue Gue jatuh cinta sama member Akhirnya gue bikinin lagu Gitu Gue Waktu jaman kuliah dulu Merasakan Hidup Yang Apa ya Rumah sama tempat kampus Itu jauh banget Terpaut beberapa Lima puluhan kilometer Maka gue memutuskan untuk ngekos Dan disitu gue merasa Pilihan yang tepat sekali Untuk ngekos Di deket kampus gitu Lalu gue bikin lagu judulnya Orang pintar pilih ngekos Gitu gitu Jadi intinya adalah Fenomena-fenomena Di dalam hidup ini tuh Ya dijadiin lagu Ya bisa aja Jadi Begitu sih Jawaban gue paling Maaf ya Kenapa jadi menutup Dengan argumen ini lagi Kita udah lewat dari masa itu Udah lewat dari topik itu Tapi lagu aturan nanti cinta Renekin si jori Dibawakan Shani, Baby, Cindy Sangat Menggugah Kalau dilihat dari video Kalau gue liat secara live Mungkin gue Akan Ikut ngechant Dengan paling semangat Mungkin Kan kita gak tau Oke guys Sampai ketemu lagi di konten Eh di konten Di video berikutnya Nonton lagi JKT Yang penting cuan Sampai ketemu di konten Sampai ketemu di konten